Intro Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udzubillahimin sururi anfusina Wasayyiati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa majdillahu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdah La syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da Amma ba'da Faqadu qalallahu ta'ala fi kitabihi al-azim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Yuridu allahu bikumul yusra Wa la yuridu bikumul yusra Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di kultum yang insyaallah Pembahasannya yang akan dibahas Pada kesempatan kali ini yaitu adalah Tentang rukhsa Seperti yang kita ketahui bahwasannya Semua Kewajiban Mesti dilaksanakan oleh Umat islam Terlebih lagi kewajiban untuk melaksanakan Saum Ramadan Namun dengan demikian Tidak menutup kemungkinan Ada beberapa orang yang Memang bukan bisa dibilang Bisa dibilang mereka adalah Orang yang tidak mampu Melaksanakan saum secara utuh Di sisi lain Tidak mampunya mereka Ada kalanya karena Ketidakmampuan mereka Atau mungkin secara Uzur syar'i Yang menuntut mereka Untuk tidak melaksanakan saum Nah Di awal Apabila kita berbicara Rukhsa Bahwasannya Rukhsa itu adalah Satu keringanan Yang memang tadinya Dari kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Kepada hambanya Kemudian menjadi Ringan Dikarenakan Ada alasan-alasan tertentu Nah dengan demikian Di dalam pelaksanaan saum Ramadan Ada yang namanya Rukhsa Yaitu keringanan Yang dengan keringanan itu Mereka ternyata Bisa untuk tidak melakukan saum Bahkan di satu waktu Mereka tidak Diwajibkan Nah di dalam surat Al-Baqorol Ayat 283 Yang menyatakan Eh ayat 183 Yang menyatakan bahwasannya Wajib Setiap orang Melaksanakan saum Nah di ayat yang 184 Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Keringanan yang diberikan Kepada hambanya itu Pertama Ada yang berupa kodok Yaitu Melaksanakan saum Di hari-hari yang lain Nah hal tersebut Terlepas Dari Kewajiban saum tersebut Maka dalam Ayat yang ke 184 Ada kategori Orang yang Bisa Melaksanakan kodo Di hari yang lain Yang pertama Apabila mereka Melaksanakan Safar Yang kedua Yaitu Apabila mereka Dalam keadaan sakit Kemudian Yang ketiga Apabila mereka Dalam kondisi Sedang haid Khususnya bagi Perempuan Atau Nifas Kemudian Hal tersebut Bagi orang Yang sedang Safar Yang sedang Sakit Ataupun Yang sedang Haid Atau Nifas Mereka Di antaranya Yang sedang Safar Boleh Untuk Berbuka Atau Tidak Yang sedang Sakit Dengan Sakit Yang tertentu Mereka Diharuskan Untuk Berbuka Kemudian Orang Yang sedang Haid Atau Nifas Mereka Wajib Untuk Berbuka Karena Bagi mereka Haram Untuk Melaksanakan Salat Haram Untuk Melaksanakan Saum Dan Kemudian Untuk Saum Mereka Diwajibkan Untuk Menggantinya Di hari Yang lain Sedangkan Salat Tidak Diwajibkan Untuk Diganti Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Melalui Periwayatan Siti Ainsyah Kunna Nu'maru Bi kodoh Is Saum Wala Nu'maru Bi kodoh Is Salat Kami Diperintahkan Untuk Mengkodoh Saum Sedangkan Kami Tidak Diperintahkan Untuk Mengkodoh Salat Artinya Kodoh Yang Dilaksanakan Itu Hanya Saum Bagi Perempuan Yang Sedang Haid Atau Nifas Kemudian Yang Kedua Ada Yang Mereka Itu Harus Menggantinya Dengan Vidyah Yaitu Memberi Makan Satu Orang Miskin Setiap Hari Selama 30 Hari Sesuai Dengan Kadar Makan Yang Dia Makan Nah Hal Tersebut Untuk Siapa Yang Pertama Jelas Untuk Orang Tua Yang Memang Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Melaksanakan Saum Yang Kedua Yaitu Perempuan Yang Sedang Hamil Atau Menyesui Kemudian Yang Ketiga Orang Yang Sakit Sekalipun Dia Masih Muda Tapi Tidak Memungkinkan Untuk Melaksanakan Saum Maka Mereka Wajib Berbuka Dan Mereka Melakukan Vidyah Atau Membayar Vidyah Kemudian Yang Terakhir Yaitu Mereka Yang Bekerja Kemudian Kadar Pekerjaannya Itu Sangat Berat Yang Mana Beratnya Pekerjaan Tersebut Tidak Memberikan Kekuatan Bagi Orang Yang Bekerja Untuk Melaksanakan Saum Diperbolehkan Untuk Berbuka Dengan Catatan Membayar Vidyah Nah Itulah Mungkin Rukhsah Rukhsah Yang Memang Diberikan Oleh Allah Kepada Hembaknya Khususnya Tidak ada Kewajiban Yang memang Memberatkan Hanya saja Mungkin Dalam Pelaksanaannya Kita Harus Lebih Teliti Lagi Agar Memang Pelaksanaan Kewajiban Saum Ramadan Bisa Dilaksanakan Secara Husyu Baik Itu Nanti Bagi Kalangan Yang Anak-anak Kemudian Remaja Dewasa Ataupun Yang Sudah Tua Yang Dengan Demikian Pelaksanaan Sahabu Ramadan Bisa Dilaksanakan Secara Husyu Dan Insyaallah Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditutup Saja Dengan Doa Rabbana 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 Atina Fid Dunia Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Kina Aza Banar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 selamat menikmati